Penyebab kebakaran Malci Putra Jakarta Barat diduga karena korsleting, kini ditutup sementara. Kabar mengejutkan datang dari Malci Putra, Citralan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang mengalami kebakaran hebat pada Jumat, 4 Oktober 2024, dini hari. Kebakaran yang dimulai pada sekitar pukul 00.50 WB itu menghanguskan area foodshort dan kiosk pertokoan di lantai 5 dan 6, baru bisa dipadamkan pada pukul 04.20 WIB. Api melalap area seluas kurang lebih 600 meter persegi, mengakibatkan kerusakan parah yang menjelar hingga ke eskalator yang menghubungkan kedua lantai. Dugaan sementara menunjukkan bahwa penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting atau arus pendek, Eungkap Syarifudin, Kasiob Sudin Bulkarmat, Jakarta Barat, saat dihubungi, seperti dilansir dari kompas.com. Kebakaran ini berawal dari area foodshort di lantai 6. Menurut informasi yang didapat, seorang petugas kebersihan mendengar suara mencurigakan dari dalam restoran yang tertutup. Syarifudin menambahkan, pihak kepolisian kini sedang menunggu kerjasama dari manajemen mal untuk memulai penyelidikan lebih lanjut. Insiden ini juga berdampak pada gereja Renewal yang berada di lantai 4, di mana pintunya terbakar akibat api yang menjelar. Namun, kabar baiknya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sayangnya, satu petugas pemadam kebakaran terjatuh dari eskalator saat melakukan evakuasi, tetapi beruntung hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan dari Palang Merah Indonesia, PMI. Untuk memadamkan api, sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan. Syarifudin memperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai 5,6 miliar rupiah. Akibat kebakaran yang terjadi, Malci Putra ditutup sementara. Publik Relation Malci Putra, Rida Kusrida, mengumumkan, eh demi kenyamanan dan keamanan bersama, kami akan menutup operasional Malci Putra Jakarta pada hari ini. Ia juga meminta maaf atas kejadian tersebut, tanpa menyebutkan kapan mal akan dibuka kembali. Malci Putra Jakarta berkomitmen untuk mendukung penuh investigasi kepolisian terkait penyebab kebakaran. Kami bersyukur tidak ada korban jiwa. Keselamatan dan kesejahteraan pengunjung, tenang, dan karyawan adalah prioritas kami, ditambahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.